Halo teman-teman, semuanya saya VBIS News. Jumpa kembali dalam rekomendasi forex GBPUSD VBIS News untuk minggu ini. GBPUSD membukukan keuntungan mingguan dua kali berturut-turut, sempat menyentuh ketinggian tiga bulan di atas 1.2000. Para pembeli GBPUSD tetap tidak terbendung meskipun kekurangan dorongan bulis dari autumn budget United Kingdom yang sangat diantisipasikan. Ponseling juga berdiri dengan tangguh terhadap rebound dari Dolar Amerika Serikat dengan perhatian sekarang pada saat ini mengarah kepada risalah pertemuan FOMC The Fed bulan November di tengah minggu Thanksgiving. Memulai minggu pedagang yang baru pada minggu lalu di 1.1834, GBPUSD mengakhiri minggu lalu pada hari Jumat dengan sedikit kenaikan ke 1.1887. Amerika Serikat memberikan tanda-tanda makro ekonomi yang lebih baik. Meskipun demikian, kenaikan Dolar Amerika Serikat agak terbatas. Hal ini disebabkan karena keyakinan bahwa The Fed akan segera memperlambat kecepatan pengetatan kuantitatifnya. Meskipun isu ini dibanta oleh para pejabat The Fed. Faktor lain yang membebani aset dengan yield yang tinggi seperti mata uang ponseling datang dari Federal Reserve. Beberapa komentar dari para pejabat The Fed pada minggu lalu yang harus digali termasuk komentar dari Wakil Ketua The Fed, Lyle Brannett, yang mengatakan bahwa walaupun The Fed telah melakukan banyak hal, The Fed masih mempunyai pekerjaan tambahan untuk dilakukan. Dan Presiden The Fed, St. Louis James Bullard, memberikan peringatan bahwa The Fed akan masih harus menaikkan tingkat suku bunga kunci paling sedikit 5,25%. Meskipun demikian, The Fed dikenal sebagai cepat berubah nadanya. Minggu ini, SNP Global akan mempublikasikan perkiraan pendahuluan dari PMI bulan November, baik untuk Inggris maupun untuk Amerika Serikat. Amerika Serikat juga akan mempublikasikan Durable Goods Order bulan Oktober dan mengeluarkan risalah pertemuan FOMC The Fed bulan Oktober. Sementara itu, dari Inggris pada hari Jumat, Inggris akan mempublikasikan angka GFK Consumer Confidence bulan November yang diperkirakan akan muncul di minus 52, turun dari sebelumnya minus 47 pada bulan Oktober. Support terdekat menunggu di 1,1800, yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1,1750, dan kemudian 1,1700. Resisten terdekat menunggu di 1,1850, yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1,1900, dan kemudian 1,1950. Demikian rekomendasi Forex GBPUSD untuk minggu ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam hibis.